Menggambarkan trofi Piala Dunia yang futuristik. Seolah menggambarkan semangat tim negara di Piala Dunia tahun ini ya Pemirsa. Nah gitu dong, terima kasih ya sudah sempurna. Selamat pagi Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sedang siap-siap untuk beraktivitas ya? Untuk menemani aktivitas pagi kalian nih, hari ini Ragam Cerita punya segudang informasi yang unik dan menarik seputar Piala Dunia. Hmm, ada apa aja sih menu kita hari ini? Yup, kali ini Ragam Cerita akan membahas fakta unik seputar Piala Dunia. Ada juga kejadian yang gak pernah dilupakan selama Piala Dunia digelar. Ini sih pendudungan kontroversi ya Pemirsa. Terus ada juga nih Pemirsa, kisah romantis para bintang lapangan hijau. Dan yang terakhir, ada aksi unik supporter bola yang terjadi selama Piala Dunia. Nah, penasaran kan Pemirsa? Langsung aja yuk, ini dia. Lagam Cerita. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kalian tahu kan kalau saat ini Piala Dunia 2018 sedang berlangsung? Atau jangan-jangan selalu nonton terus nih setiap pertandingan? Jadi, siapa nih tim yang dijagokan bakal jadi pemenang? Kalau tim sepak bola negara yang aku favoritin tuh Brasil, terus Spanyol, Argentina, Jerman. Banyak sih sebenernya, dari dulu sih cukupnya Jerman. Jerman, udah pasti Jerman, gak akan pernah berubah dari tahun dulu sampai sekarang. Ke Portugal aja buat tahun 2018 sini. Portugal, Portugal, Portugal! Apapun negara yang jadi pilihan, Ragam Cerita punya fakta unik seputar penyelenggaraan Piala Dunia. Ada apa aja ya Pemirsa? Ini dia 5 fakta tentang Piala Dunia versi Ragam Cerita. Ditonton oleh setengah penduduk dunia Data dari Federation Internationally The Football Association atau FIFA menyebutkan kalau hampir 3,2 miliar penduduk dunia menonton pertandingan Piala Dunia. Padahal nih Pemirsa, jumlah penduduk yang ada di dunia kalau dihitung itu sekitar 7 miliar. Wah, berarti benar ya setengah dari penduduk dunia menonton Piala Dunia? Nanti setengahnya lagi kalau gak nonton Piala Dunia, lalu pada ngapain ya kira-kira? FIFA juga mengeluarkan pernyataan jika tiap penduduk rata-rata menonton pertandingan berdurasi lebih dari 1 menit. Dari jumlah itu, 2 miliar penduduk menonton tiap pertandingan dengan durasi lebih dari 30 menit, Pemirsa. Mungkin tim nasional yang dijagokan kalah, dia jadi gak nonton pertandingan sampai habis ya Pemirsa. Nah, baru tau kan kalian? Fakta pertandingan Piala Dunia ditonton setengah penduduk dunia pun akhirnya berhasil menempati urutan kelima fakta tentang Piala Dunia. Piala Dunia Brazil adalah Piala Dunia termahal. Nah, masuk ke posisi keempat nih Pemirsa. Gak kalah menariknya kok. Kalian tau gak? Kalau ternyata Piala Dunia Brazil pada 2014 lalu nih Pemirsa, adalah Piala Dunia dengan biaya yang paling mahal loh. Nah, saat menjadi tuan rumah Piala Dunia, Brazil menghabiskan anggaran lebih dari 15 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 220 triliun rupiah. Luar biasa ya totalitas negeri Samba ini kalau tentang sepak bola. Padahal negara maju lainnya nih jauh lebih kecil mengeluarkan dana untuk Piala Dunia. Seperti halnya Jerman di tahun 2006 yang hanya mengeluarkan biaya sekitar 6 miliar dolar. Atau sekitar 85 triliun rupiah. Atau Jepang dan Korea di tahun 2002 yang hanya mengeluarkan 5 miliar dolar. Sementara Afrika Selatan yang juga hanya mengeluarkan biaya sebesar 4 miliar dolar. Atau sekitar 57 triliun rupiah di tahun 2010. Tapi jangan salah ya Pemirsa, kalau dana yang dikeluarkan Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014, ternyata mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya sebesar 0,4% selama 5 tahun setelah Piala Dunia. Hmm, keren juga ya! Kalau dari dulu sih aku favoritnya Brazil, kalau dari dulu. Inggris, menurut aku Inggris kemarin mainnya lumayan bagus. Kayaknya itu ya Spanyol lah ya. Berhadiah Jutaan Dolar Oke, masuk ke posisi ketiga. Kalau tadi kita berbicara soal biaya si tuan rumah, sekarang kita akan kasih tau biaya hadiah para pemenang Piala Dunia. Yap, menjadi pemenang di Piala Dunia memang menjadi impian semua tim nasional. Iya, karena tim pemenang tidak hanya akan pulang membawa trofi yang sangat membanggakan itu, tapi juga uang jutaan rupiah loh. Wah, makin semangat deh buat menang. Ayo, tebak nih berapa uang yang akan mereka dapatkan. Nah pemirsa, untuk juara pertama, tim nasional negara tersebut akan dihadiahi uang sebesar 35 juta dolar atau sekitar 490 biliar rupiah. Cuma pemenang pertama dan kedua aja nih. Ya enggak dong pemirsa, karena tim nasional yang masuk ke dalam 32 besar juga mendapatkan hadiah hiburan sebesar 8 juta dolar Amerika yang kalau dikonversi ke rupiah nih sekitar 112 miliar rupiah. Ini sih namanya hadiah hiburan yang sangat menghibur ya pemirsa. Pemain dengan gol terbanyak dalam satu pertandingan. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan fakta dunia di posisi kelima sampai ketiga, di posisi kedua fakta yang enggak kalah menghebohkan nih pemirsa. Ditempati oleh rekor pemain yang mencetak gol terbanyak dalam satu pertandingan. Ternyata rekor ini dipegang oleh pemain Rusia. Dan sampai saat ini belum terpecahkan rekor ini oleh pemain manapun. Nah, jadi di tahun 1994 di mana saat itu piala dunia dikelar di Amerika Serikat, striker Rusia Oleg Salenkov mencetak lima gol di gawang Kamerun dan membawa negaranya menang 6-1 atas negara yang mendapatkan julukan miniatur Afrika. Wah, mungkin enggak ya kalau tahun ini rekor Oleg bisa disusul? Nah, gimana pemirsa? Pasti baru pada tahu kan fakta-fakta unik sepanjang sejarah piala dunia? Hmm, bentar masih ada satu lagi nih pemirsa yang berhasil menduduki. Launching logo piala dunia 2018 di luar angkasa. Siapa yang terpikir meluncurkan logo piala dunia di luar angkasa kalau bukan Rusia? Tapi siapa ya yang akan menonton logo piala dunia di sana? Eits, tunggu dulu. Karena peluncuran logo ini disiarkan televisi Moskow pada waktu itu. Jadi yang di bumi tetap bisa nonton loh pemirsa. Tepatnya pada 8 Oktober 2014 lalu setelah penyelenggaraan piala dunia. Logo piala dunia 2018 pun diluncurkan jauh dari bumi. Ada tiga astronot asal Rusia di stasiun Antariksa memegang logo piala dunia 2018. Logo tersebut berwarna merah bergambarkan trofi piala dunia yang futuristik. Seolah menggambarkan semangat tim negara di piala dunia tahun ini ya pemirsa. Terima kasih telah menonton!